Intro Hi guys, welcome back to my dreamport Aku Sheryl dan hari ini Kita coba gambar Cinnamon Roll Jadi Kali ini itu Aku gambar cinnamon roll Terakhir aku gambar croissant Terus aku coba gambar cinnamon roll Jadi ini pertama aku Pake warna kuning tipis-tipis Tipis-tipis aja dulu Terus dia kan bentuknya Kayak melingkar gitu kan Nah, kemudian aku Tebali pake warna Kuning yang lebih Terang lagi Nah, untuk teknik watercolor ini Kalian Kalau misalkan Mau warna yang lebih tebal Kalian ini gak kurangin aja Jumlah air Yang digunakan itu Nah, barulah aku itu Kayak warnainya Random aja Supaya dia itu dapet gitu loh Teksturnya Kan kalau misalkan Roti gitu kan Agak Gak solid ya warnanya Jadi gak rata gitu loh Pasti ada bagian yang matang Ada bagian yang lebih Terang Ada bagian yang lebih coklat Jangan lupa subscribe Like Dan share ke temen-temen kalian Karena disini aku bakalan Cering upload video tentang Seputar art Tentang melukis Ya mungkin kadang Kapan-kapan aku bakal Tambahin Video tentang Kerajinan tangan Tapi Nanti aja Karena alat-alatku Belum ikutan pindah Ke Jakarta Kemudian baru Aku pake warna Coklat-coklat Kemerahan disini Supaya Memberikan Kesan yang Mateng Ke rotinya itu Nah disini itu Aku pake Watercolernya Deli Karena kebetulan Aku baru Beli Untuk watercolor Delinya Kalian bisa Liat di videoku Sebelumnya Untuk review Watercolor Deli Kemudian Brushnya Itu water brush Aku pake Punya Deli juga Yang satu set Sama watercolernya Kemudian Untuk kertasnya Aku pake Vitek Watercolor Waterpaper Untuk Watercolorku Yang lain Sebenernya Masih Ada di rumahku Di kota asalku Jadi aku Belum sempat Bawa lagi Ke Jakarta Mungkin next Aku bakalan Minta kirim Kesini deh Nah ini nih Udah jadikan Warna coklatnya Untuk bagian Rol-rolanya Yang garis-garis Melingkar Itu Aku tebelin Supaya Dia itu Kelihatan Lebih teges Gitu loh Biar keliatan Melingkar Kedalam Disini tuh Aku bener-bener Kayak Bikinnya tuh Pelan-pelan Layer per layer Untuk warna-warnanya Aku cuman pake Dua warna Untuk Warna basic Rotinya Aku pake Warna Kuning Sama warna Coklat-coklat Yang agak Kemerahan Nanti aku bakalan Tambahin Kayak Blueberry Itu Warna ungu Setelah Yang bagian Basicnya Nah ini Sudah selesai Nah buat kalian Yang lagi Belajar Watercolor Itu Kalian Boleh Cobain Gambar-gambar Yang simple-simple Dulu Jadi satu objek Satu objek Aja Kalian gak perlu Gambar yang langsung Manusia Atau gambar Yang susah-susah Gitu Nanti kalian Makin pusing Karena Kalau misalkan Kalian pertama Belajar Kalian langsung Gambar yang susah Itu Kalian bakalan Susah sendiri Terus kalian Bakal merasa Kalau Gambar kalian Kurang bagus Dan in the end Kalian bakalan Males buat latihan Karena merasa Bahwa Gambar kalian Kurang bagus Sedangkan Gambar lain Orang lain Lebih bagus Gitu loh Padahal Sebenernya Bukan Gambar kalian Gak bagus Cuman Karena Kurang latihan Aja Gitu loh Makanya Kalau misalkan Kalian baru belajar Kalian mulai Dari yang Simpel Simpel Kayak Misal Gambar roti Ini Atau Kalian Gambar aja Objek Objek Yang Gampang Gampang Kayak Gelas Atau Piring Atau Misalkan Gambar Objek Meja Kursi Yang Seperti Itulah Karena Itu Bakalan Melatih Skill Kalian Untuk Mengambar Dan Mewarnai Juga Tergantung Medianya Yang Kalian Suka Itu Apa Ini Aku Udah Jadi Untuk Bagian Background Kalau Misalkan Kalian Mau Warnanya Lebih tebal Lagi Bisa Terus Aku Beralih Ke Blueberry Di sini Blueberry Aku Pake Warna Ungu Warna Ungunya Itu Aku Pake Tipis Tipis Dulu Baru Nanti Aku Tebelin Biar Ada Aksen Gradasi Terus Aku Sengaja Sisain Warna Putih Dikit Dikit Biar Ada Semacam Pantulan Cahaya Kalau Misalkan Kalian Lihat Gambar Watercolernya Orang Orang Kadang Ada Aksen Putih Putih Itu Kan Yang Bagian Putih Putih Aku Tidak Timpa Pake Watercolor Putih Karena Tidak Mungkin Bisa Ditimpa Kecuali Kalian Mau Timpa Pake Warna Putih Akrilik Baru Itu Bisa Jadi Aku Sisain Dikit Biar Ada Kesan Putih Putih Ini Dia Aku Sudah Mulai Tebelin Bagian Atasnya Untuk Cinnamoroll Ini Kalian Bisa Gambar Blueberry Itu Mepet Mepet Di Garis Yang Melingkar Itu Karena Biasa Kan Kayak Ada Memang Ada Bagian Yang Lebih Tebal Di Bagian Roll Itu Nah Ini Dia Hasilnya Hopefully Kalian Suka Videoku Yang Kali Ini Thank You Udah Mampir Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Ke Teman Teman Kalian See You On Next Video Bye Bye Bye